Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas cerita terbaru dari perjalanan Ed dan Lauren Warren dalam membantu pengusiran setan terhadap yang membutuhkan mereka. Dan kali ini adalah kasus seorang pemuda yang mengaku membunuh karena diperintahkan oleh kekuatan jahat. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas alur cerita The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Cerita ini terjadi di tahun 1981. Ed dan Lauren dipanggil untuk mendokumentasikan pengusiran setan kepada seorang anak 8 tahun bernama David Glatzel di Brockville, Connecticut. Ed bilang kasih ayah Carl Glatzel kalau pengusiran setan disetujui, dan Pastor Garden sedang kemari. David yang kelelahan setelah diurus Warren, dibawa calon kakak iparnya Arnie Chene Johnson ke kamar. Arnie mengatakan, David adalah anak yang pemberani. Dia akan selalu menjaga David. David nanya, kapan Arnie menikah dengan kakaknya? Arnie tertawa dan belum bisa menjawab. Saat itu, Pastor Gordon sampai ke rumah mereka. Arnie pun keluar dari kamar untuk bertemu Pastor. Namun terjadi sesuatu kepada David yang sendirian. Saat mencari David, mereka melihat dia sedang bersembunyi di toilet. Mereka pun segera melakukan pengusiran setan di rumah itu. Saat menjalankannya, Loren seperti melihat sesuatu di alam bawah sadarnya. Pastor terluka. Ed terpaksa menggantikannya untuk mengusir setan. Arnie menyuruh setan meninggalkan David. Ed menyuruhnya diam dan jangan berbicara kepadanya. Arnie menyuruh setan untuk meninggalkan David dan menggantikan dengan dirinya. David menjadi tenang, namun sepertinya si setan telah berpindah ke tubuh Arnie. Ed kritis. Ed ternyata mengalami serangan jantung. Namun saat ini kondisinya sudah stabil, namun belum sadar. Arnie sendiri tinggal bersama Debbie kakak David di tempat penitipan anjing yang tak jauh dari rumah Glezel. Karena Debbie bekerja di situ. Pagi itu dia meminta ke Debbie untuk segera meninggalkan semua ini, karena David telah ditangani. Debbie bilang mereka tidak punya uang untuk pindah, karena dia baru saja masuk kerja. Namun Arnie bilang mereka tentu bisa bekerja di tempat lain. Debbie janji dia akan mempertimbangkannya. Setelah itu, Debbie segera menjumpai bosnya yang sudah seperti rekannya sendiri. Dia adalah Bruno. Debbie lebih pengalaman mengurus anjing daripada Bruno. Hari ini Debbie libur dan meminta Bruno menjalankan tugasnya. Karena dia akan merayakan kesembuhan David di rumah. Setelah pulang, mereka pun menyiapkan barbecue di halaman. Debbie sambil tersenyum bilang ke ibunya, Arnie mengajaknya untuk pindah dari Brockville. Ibunya ingin mereka secepatnya menikah. Saat itu, Debbie menyuruh Arnie mengambil daging di dalam. Dan saat dia masuk dan mengambil daging di kulkas, ada sereal yang jatuh sendiri. Ternyata, itu ulat tikus yang langsung berlari ke dalam lubang di dinding. Saat Arnie melihat, terjadi sesuatu dalam bayangannya. Malamnya di rumah sakit, Ed belum juga sadar. Dan paginya, saat Arnie bekerja di tempat pemotongan kayu, dia merasa wanita yang semalam hadir di hadapannya sedang memperhatikannya. Karena kejadian itu, Arnie pun pulang ke tempat Debbie dan mengabarkan kalau dia tidak enak badan. Bruno langsung menyambutnya dan mengajak minum bir. Arnie menolak, karena dia sedang tidak enakan. Di rumah sakit, Ed tiba-tiba sadar. Dia langsung bilang ke Lorraine kalau mereka harus memperingatkan Debbie karena iblis telah berpindah ke tubuh Arnie. Dia melihatnya kemarin. Kembali ke Arnie. Dia jadi ikutan minum karena dipaksa Bruno. Dia memutar musik dengan cukup kuat. Sampai tak dengar telpon berbunyi saat Lorraine memanggil. Terlihat perilaku aneh terhadap Arnie. Dia terdiam dan keringatan. Namun Bruno terus mengajaknya menari dengan musik yang dia putar. Debbie berusaha menghentikan Bruno yang sedang mabuk. Namun namanya teman, dia malah mengajak Debbie menarik. Arnie yang pemikirannya belum normal melihat hal itu dengan ekspresi yang aneh. Lorraine yang punya firasat buruk langsung mengabarin polisi untuk segera ke tempat penitipan anjing di Brokfile. Dia yakin akan terjadi hal buruk di tempat itu. Arnie masih kacau. Saat mencuci muka, dia mendengar Debbie teriak. Dia melihat Bruno yang berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Namun itu hanya dalam pandangan Arnie. Dia menarik Debbie menuju ke ruangan kandang anjing. Saat itu, pisau saku terjatuh di dekatnya. Bruno yang berubah dalam pandangannya, datang ke arahnya. Arnie membunuh Bruno yang dilihatnya seperti setan. Dia berjalan sendirian dengan aneh, hingga polisi pun datang dari panggilan Lorraine. Saat polisi menegurnya, terlihat baju Arnie dipenuhi darah. Dia bilang sepertinya aku melukai seseorang. Kasus itu pun langsung diberitakan. Bruno tewas, dibunuh dengan 22 kali tusukan dengan pisau saku. Ini kasus pembunuhan pertama di kota itu. Di kantor polisi, saat dites oleh Ed dan Lorraine, Arnie saat ini sudah tidak sedang kerasukan. Namun saat pembunuhan itu, Arnie menyadari kalau ini salahnya, yang telah mengundang iblis dari David merasukinya. Pengacaranya mengatakan, Arnie tidak bisa dibantu. Karena dia jelas membunuh dengan sidik jarinya yang masih tertempel di pisau. Namun kalau alasannya karena kerasukan iblis, dia menolak untuk menjadi pembela Arnie. Itu tak akan berhasil di persidangan. Namun Ed dan Lorraine berjanji akan membantu, karena mereka sudah pengalaman dengan hal yang berbau setan dan iblis. Ed berusaha meyakinkan si pengacara. Hingga pengacara ini pun setuju. Persidangan pertama pun dilakukan pada tanggal 19 Februari 1981. Pengacaranya langsung mengumumkan kalau Arnie tidak bersalah, karena saat itu dia sedang kerasukan iblis. Semua terdiam dan merasa aneh mendengar alasan itu. Saat selesai, si pengacara bilang rekannya mengabarkan Arnie akan dituntut hukuman mati. Si pengacara akan tetap berusaha, namun semua tergantung pembelaan Ed dan Lorraine. Ed dan Lorraine pun harus cepat mengumpulkan bukti dari awal. Mereka telah merekam pengakuan keluarga Gladzell saat David kerasukan. David pun menceritakan ke Ed dan Lorraine, kalau semua diawali dari 5 bulan sebelumnya. Saat itu keluarga Gladzell baru pindah ke rumah mereka sekarang. Saat itu, David sedang menuju ke kamarnya yang memiliki kasur air. Dia bermain di kasur itu. Dan tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Dia pun mencari apa yang ada di dalam. Ibu dan ayahnya berusaha menenangkan. David tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia menceritakan apa yang dia alami, tidak ada yang percaya. David juga mengajak mereka melihat bekas tempat kasur air yang sudah rusak. Terdapat bekas yang aneh di bawahnya. Jadi Ed berkesimpulan, itu bukan rusak karena air. Debbie pun menunjukkan jalan menuju ke bawah lantai kamar itu. Karena Ed sedang sakit, Lorraine yang terpaksa masuk ke bawah. Tepat di bawah kamar David, dia menemukan bungkusan yang bersih totem penyihir. Dia langsung memfoto dan memperlihatkan ke Debbie kalau benda itu biasa digunakan pengikut setan dalam ritual. Lorraine menebak kalau David dikutuk oleh orang yang sengaja mencari korban demi setan. Pastor Gordon menyuruh mereka menjumpai mantan pastur yang sepertinya tahu tentang totem seperti itu. Mereka pun langsung menuju dan sampai ke rumah mantan pastur yang sudah pensiun itu. Dia bernama Pastor Kastner. Saat melihat foto totem itu, dia bilang dia pernah melihat yang hampir sama dengan itu. Lorraine bertanya, siapa kira-kira yang membuatnya? Pastor mengajak mereka ke ruangan bawah. Namun Lorraine berfirasa tidak enak di bawah. Ruangan itu dipenuhi benda-benda gaib yang dikumpulkan Pastor. Semua benda-benda itu milik orang-orang yang menyembah setan yang menjanjikan tumbal. Saat ditahanan, Arnie ditugaskan untuk membersihkan ruangan. Namun saat itu, dia kembali diganggu dengan penampakan yang seperti setan sebelumnya. Dan ternyata, itu adalah ulas seorang wanita yang melakukan ritual. Dia yang mengintai Arnie sebelumnya. Di rumah Warren, Ed mendapat telepon dari dulu rekan mereka yang mengatakan seorang detektif di Danvers ingin bicara dengan mereka karena dia juga mempunyai kasus yang sama dengan totem itu. Mereka pun langsung ke Danvers, Massachusetts dan bertemu detektif Clay. Dia bilang, Dua remaja, Katie dan Jessica hilang 4 bulan yang lalu. Katie ditemukan telah tewas dengan 22 tusukan. Sedangkan Jessica masih hilang. Saat mereka menggeledah rumah Katie, mereka menemukan totem yang sama dengan foto Warren. Ed berpendapat kemungkinan Jessica juga kerasukan. Lorraine meminta mereka saling membantu. Lorraine akan mencari Jessica dan Clay memberikan berkas kepada mereka untuk menemukan pelakunya. Clay mengetes Lorraine dengan menyuruhnya memilih pisau mana yang digunakan untuk membunuh Katie. Dengan cepat, Lorraine langsung memilih pisau yang tepat. Karena yakin dengan kemampuan Lorraine, sesuai janji, Clay mengajak mereka ke tempat penemuan mayat Katie di tengah hutan. Saat itu, Lorraine merasakan tempat yang dirasakannya paling buruk. Dan tiba-tiba, pandangan Lorraine masuk ke alam lain. Dia melihat saat Katie dan Jessica bermain sambil berlari. Dia pun mengikutinya. Begitu juga dengan Ed dan Clay. Saat itu Jessica memberikan gelang kepada Katie. Dan saat itu juga, terjadi sesuatu. Saat disadarkan Ed, Lorraine langsung mengejar Jessica yang telah membunuh Katie. Dia terus berlari hingga tak sadar apa yang ada di depannya. Ed berhasil menyelamatkan Lorraine. Dan Lorraine bilang, Jessica ada di bawah sana. Saat dicari tim, mereka akhirnya menemukan jasad Jessica di bawah jurang. Setelah pulang ke penginapan, Debbie menelpon kalau Arnie sedang diikuti iblis yang memintanya untuk bunuh diri. Ed menyuruhnya menghubungi pendeta penjara. Dan tiba-tiba, panggilan mereka terputus. Di penjara, Arnie membuat lingkaran di sekitarnya dan melafalkan mantra khusus. Sedangkan Ed dan Lorraine menuju ke rumah duka secara diam-diam dan mencari mayat Jessica yang ditemukan polisi tadi. Setelah menemukannya, Lorraine langsung memegang tangannya dan mencoba mencari tahu siapa pelakunya. Lorraine langsung terhubung ke alam lain. Dia menaiki tangga dan melihat sebuah altar yang terdapat 12 lilin hitam membentuk lingkaran. Saat Ed menyuruhnya kembali, Lorraine tidak bisa. Penyihir itu seorang wanita. Lorraine telah masuk ke dalam tubuhnya. Lorraine tak tahu tempat itu di mana. Dia sedang memantrai Arnie untuk menyelesaikan kutukannya. Arnie telah sempat melukai tangannya. Sedangkan Lorraine terlepas dari tubuh penyihir itu. Saat itu Lorraine menyadari kutukannya juga menghampiri Ed. Dia tidak bisa kembali. Distrik tiba-tiba padam. Dan Ed dengan cepat memerintahkan Lorraine melepaskan tangan mayat itu. Mereka segera kembali ke rumah yang saat itu Debbie dan Drew juga berada di sana. Arnie telah ditangani dan kondisinya baik-baik saja. Mereka mencari tahu dari buku Pasur Kastner kalau tumbal penyihir itu biasanya satu dibunuh dan satu lagi bunuh diri. Cara mematakan kutukannya dengan menghancurkan altar tempat sihir dibuat. Masalahnya, Lorraine tidak tahu itu berada di mana. Sebagian tulisan di buku pun berbahasa latin yang tak mereka pahami. Yang diingat Lorraine, tempatnya dingin dan ada air menetes dari atas. Terdengar suara kereta api seperti teredam. Ed mendebak kemungkinan itu berada di bawah tanah dan mungkin berhubungan di rumah David atau Jessica. Saat ingin mencari, Ed terjatuh karena sakitnya dan saat sadar, dia sudah di kamar. Saat keluar, tidak ada siapapun di rumah. Dia melihat benda-benda berserakan dan pintunya mengalami kerusakan. Dia melihat jimat Lorraine juga terlepas di depan pintu dan penyihir itu hadir di rumah mereka. Hampir saja Ed membunuh Lorraine. Lorraine bilang, ini ula wanita itu. Ed bilang wanita itu ada di rumah mereka. Saat itu, Lorraine melihat mawar hitam hadir di rumahnya dikirim saat mereka pergi semalam. Saat Ed mengecek, ternyata ada sesuatu di potnya. Penyihir itu telah mengirimkan totem ke rumah mereka dan membuat Ed dikutuk. Mereka pun mencari cara untuk segera menghancurkan altar penyihir itu. Debbie kembali ke tahanan untuk melihat kondisi Arnie yang tengah diawasi Pastor Newman. Ed dan Drew melacak Jessica. Drew menemukan berkas wawancara Jessica dengan orang tuanya. Saat itu, Jessica menemukan totem tersebut ada di dalam kotak di kampusnya dan dia pun membawa pulang. Kampusnya berada di Firefield. Mereka langsung menebak si penyihir kemungkinan di dekat situ. Tepatnya, di dekat jalur kereta api. Dan itu sangat dekat dengan rumah mantan Pastor Kastner. Lorraine sendiri sedang menuju ke rumah Kastner untuk menerjemahkan buku yang berbahasa latin. Setelah Lorraine masuk, Kastner segera mengunci pintu. Di rumah, Ed yang berfirasa tidak baik langsung ingin menyusul Lorraine. Dia juga meminta Drew menyuruh polisi ke rumah mantan Pastor itu. kembali ke rumah Kastner. Dia bilang, tulisan itu berarti kutukannya butuh tiga korban untuk selesai. Pastor tanya, apa ada orang lain yang diserang? Lorraine bilang, itu adalah Ed suaminya sendiri. Karena totem telah dikirim ke rumahnya. Pastor Kastner mengajak Lorraine untuk ikut dengannya ke ruang bawah. Dia memperlihatkan foto anaknya yang bernama Isla saat berusia tiga bulan di tahun 1932. Kastner bilang, istrinya meninggal saat melahirkan. Namun gereja tetap tidak tahu kalau dia telah menikah. Jadi Kastner membesarkan anaknya sendiri secara rahasia. Mereka tinggal berdua saja di sini. Setelah Kastner pensiun, dia melanjutkan meneliti okultisme. Dia sebenarnya tidak ingin anaknya ikut seperti dia. Tapi sebaliknya, saat 20 tahun, Isla malah tertarik dengan okultisme. Dia menyuruh Lorraine berhati-hati karena obsesi orang tua bisa menurun ke anak mereka. Dan Kastner pun bilang, penyihir itu adalah putrinya sendiri. Ada jalur lain di ruangan bawah tersebut. Putrinya menjelajahinya saat kecil. Dia yakin altarnya pasti ada di situ. Hanya itu satu-satunya cara mematakan kutukannya. Dia mengatakan itu dengan sangat sedih mengingat putrinya. Dan saat itu, Lorraine merasakan kehadirannya. Dia segera menyuruh Lorraine masuk ke jalur itu sebelum anaknya datang. Dan saat itu, Isla datang menemui ayahnya. Kastner bilang, dia telah gagal menjadi ayah. Lorraine yang di jalur lain menyadari kalau Kastner telah dibunuh. Dia tetap melanjutkan pencarian altarnya. Dan saat menemukannya, dia mencoba menghancurkan. Namun altar itu begitu kuat. Isla pun datang mendekatinya. Ed yang tiba langsung mendengar teriakan Lorraine dari bawah tanah. Dia mencoba menghancurkan pintu masuk. Di bawah, Lorraine sedang diserang. dia berhasil melawan dan Ed berhasil masuk. Saat mencari, dia didetangi Lorraine palsu. Ed! Ed tak dapat melihat apapun. Sedangkan Isla memulai ritual untuk mengakhiri hidup Arnie. Arnie terkena mengakutukannya dan Pastor segera melakukan doa untuk melawan penyihir. Ed kehilangan arah dan ingin menyerang Lorraine. Dan saat Arnie tak terkendali lagi, Debbie berusaha menghentikan tindakannya. Lorraine terus dikejar Ed. Hingga dia terpojok dan berusaha menyadarkan suaminya itu. Dia bicara ke dalam hati Ed. Hingga Ed mengingat semua kenangan mereka. Ed pun sadar. Dia berhasil menghancurkan altarnya. Koto Arnie pun terjatuh dan membuatnya sadar. Namun Isla datang. Ed bilang, kutukannya terhadap Arnie sudah dipatahkan. Karena sudah menjanjikan jiwa, maka iblis menggantikannya dengan Isla sendiri untuk dibawa ke neraka. Masalah pun selesai sebelum polisi datang. Ed membawa salah satu benda dari altar penyihir ke ruangan okultisme kolesinya. Pada 24 November 1981, persidangan Arnie kembali dilanjutkan. Namun hasilnya, dia tetap difondis bersalah atas pembunuhan Bruno. Arnie dihukum 5 tahun. Dia menikahi Debbie saat masa tahanan. Mereka masih bersama hingga saat ini. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, guys. Itu tadi alur cerita The Conjuring The Development Meduit selengkapnya. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.